PKI MMPI UEM Bandung mengadakan seminar Semarak Titerasi Digital pada Rabu 14 Desember 2022. Seminar ini menghadirkan dua narasumber yang ahli di bidangnya, yakni Irfan Amali dan Pegiat Titerasi Digital dan Novelist Fight by DP, berlokasi di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan, hadir dalam acara ini Wakil Retor 1 UEM Bandung, Ketua Prodi PAI UEM Bandung, dan tamu undangan lainnya. Ketua Pelaksana Seminar Rahmat Sofian menjelaskan, saat ini pemahaman soal literasi di kalangan guru masihlah rendah, termasuk juga dalam pemahaman digitalisasi. Dengan adanya seminar tersebut, dirinya berharap agar calon guru khususnya di Prodi PAI UEM Bandung dapat memahami digitalisasi dengan baik. Selain itu, diharapkan juga para calon guru nantinya dapat mengaplikasikan digitalisasi ketika pembelajaran berlangsung. Secara garis besarnya, bahwasannya, pada tahun sekarang atau zaman sekarang, masih banyak kekurangan dari seorang guru mengenai digital tersebut. Makanya kami menginginkan pala calon-calon guru, termasuk dari Prodi PAI ini, agar bisa mengenal dan memahami apa itu tentang digitalisasi. Kami menginginkan bahwasannya, setiap guru bisa melaksanakan, mengaplikasikan apa itu digitalisasi ketika pembelajaran berlangsung. Co-founder Peace Generation Indonesia, Irfan Amali, yang hadir sebagai narasumber, mengatakan ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki seorang pendidik di era digital saat ini. Misalnya memiliki critical thinking dan creativity. Dua hal ini menurut Irfan Amali harus dimiliki oleh seorang pendidik di era digital saat ini. Kemampuan critical thinking itu adalah melihat sebuah informasi, kemudian mengevaluasi, menganalisis. Jadi melihat sebuah informasi itu, kemudian memilah, memfilter itu adalah kemampuannya. Cek fakta itu adalah salah satu caranya. Skillset berikutnya itu skillset creativity, yaitu kemampuan untuk menjadi produsen informasi. Nah, ini yang harus dilatih kepada anak-anak oleh para pendidik. Selain dia berpikir kritis, menganalisis sebuah informasi, dia juga bisa membuat informasi konternarasi atau alternatif narasi atau berita tandingannya. Sama seperti Irfan, narasumber lainnya yakni pegiat literasi digital dan novelist Fight PDP menunturkan perlu adanya pemahaman yang baik dalam menjalani hidup di dunia yang serba digital sekarang. Dengan memiliki pemahaman seperti itu, para pendidik dapat merasakan manfaat dari literasi digital. Literasi digital itu penting karena kita sekarang hidup di era digital, di dalam dunia yang sudah terdigitalisasi. Jadi kita harus ngerti bagaimana cara hidup dan cara memahami kode etiknya, kode of conductnya hidup di dunia digital itu. Kalau nggak, kalau kita nggak punya literasi digital ya, artinya kita nggak akan kemana-mana, nggak akan diajak orang, nggak akan ditawarin orang, nggak akan punya kesempatan untuk melakukan hal-hal tadi. Dari Bandung, tim promosi dan PMBW Bandung memberitakan. Terima kasih telah menonton!